Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Dika Suzat Dan kali ini gue pengen kasih tutorial buat kalian yang ingin nambahin tai lalat di muka Nah, kenapa sih nambahin tai lalat di muka? Ada orang yang bilang, beberapa tempat tai lalat di muka tuh bikin orang keliatannya tambah manis Tambah cakep gitu Kalau deket mata, bikin matanya tuh keliatan lebih bersinar Deket mulut, keliatan lebih manis Ya kan? Nah, yang kalian butuhin adalah Alis coklat atau alis hitam, kayak gini Ini gue yang atas coklat yang bawah hitam Cuman gue sih biasanya pakenya yang warna hitam Yang pertama-tama yang kalian harus lakuin nih Kalau kalian belum pernah sama sekali Lo harus coba bikin beberapa titik di muka Coba satu, hapus, satu hapus Nah, lo harus lihat dulu Di muka lo tuh tai lalat yang cocok di bagian mana Jadi kalau yang gak cocok, jangan Ntar malah lo keliatan malah lebih gak oke Jadi lo lihat Dimana sih letak tai lalat palsu ini yang bikin muka lo makin keliatan cece Biasanya tuh deket-deket indera ya Kayak misalnya deket kuping Deket mata, deket hidung, atau deket bibir Misalnya daerah-daerah sekitaran bibir, sekitaran hidung, sekitaran mata Kalau gue biasanya nambahin itu di bawah mata Karena biasanya mata gue semakin keliatan lebih Gimana gitu Kalian bandingin ya Ini gue sebelum pake tai lalat palsu di bawah mata Dan sekarang gue tambahin tai lalat palsu ini di bawah mata gue Di bawah mata Kelihatan kan Tuh, kalian bisa lihat mata sebelah kanan gue Jadi gak usah terlalu gede, gak usah terlalu kecil juga Tapi keliatan ada perbedaan Kalau gue sih suka tambahin disini Karena bikin mata gue tuh keliatan lebih Gimana gitu Kayak lebih berminah Cialah lebih berminah Atau kalian mungkin mau tambahin Kayak yang Ah biar bibir gue keliatan lebih Lebih manis nih Kalian bisa tambahin Biasanya di daerah sekitar bibir disini Di bawah sini Jadi keliatan lebih gimana Begitu Gampang banget kan Jadi bikin tai lalat palsu Hanya bermodalkan Pensil alis Biar muka kalian keliatan lebih oke lagi Tapi sesuai penempatan Nah buat kalian yang kayak ngerasa Ah gue juga pengen tambahin ah di bagian lain selain muka Bisa Misalnya kayak di leher gitu bisa Cuman Kalau gue lebih menyarankan untuk bikin di bagian muka Di daerah-daerah deket indera Seperti Bikin di deket bibir, deket hidung, atau deket mata Gitu So Dimana titik-titiknya Kalian bisa eksperimen sekali lagi Dimana muka kalian yang cocok Nih contohnya eksperimennya dimana Kalian bisa coba di deket alis Kalian bisa coba di bagian atas mata sebelah sini Kalian bisa coba di bawah mata Kayak gue nih Kalian bisa coba di samping hidung Kalian bisa coba di bawah bibir Kalian bisa coba di atas bibir Kalian bisa coba deket pipih di sebelah sini bisa Kalau menurut kalian Oh sebelah sini muka gue keliatan lebih kece Ingetin Oh berarti daerah situ Nah terus kalian coba di sini Oh muka gue di sini jelek Mata gue malah jadi keliatan jelek Jangan pernah pake Oke Gampang banget tip dari Dika Suzan Untuk bikin Tahi lalat palsu Sekian vlog hari ini Sampai ketemu di vlog berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye